Jadi kita akan komparasi antara Lenovo G2 Pro dengan SQL H03, di mana si TWS ini mempunyai konsep yang sama yaitu konsep TWS Gaming. Yang saya akan komparasi di sini antara lain, pertama dari desain, terus karakter suara, ketahanan baterai, suara mikrofon, latensi atau delay, dan tentunya dari harganya guys. Oke, yang pertama dari desain dulu, saya lebih suka si Lenovo GM2 Pro ini. Ini bentuknya nggak terlalu gede, tapi untuk dilihat saya lebih enak si SQL H03 ini. Tapi untuk tampilan saya lebih suka dari SQL H03 ini, karena bentuknya unik guys, dan ini belum ada di produk lain, bentuk helm seperti ini. Tapi sih sebenarnya untuk desain, dua-duanya saya suka, ini dari lampunya ini udah kayak ninja, ini bagus juga, dan ini juga bagus juga lampunya seperti ini, dan ini seperti ini juga. Tapi untuk fitting airbag detailingnya, saya lebih suka dari si SQL H03 ini, jadi lebih nyaman saat dipakai detailnya, dilakukan telinga itu sangat enak untuk si fitting dari SQL H039 ini. Tapi tak dipungkiri, untuk si Lenovo ini juga fitting detailnya, semuanya cukup enak. Jadi untuk desain dan kenyamanan, saya pilih dua-duanya. Mantap. Pindah ke karakter suara, dua-duanya udah bagus di frekuensi rendahnya atau di low-nya. Kaumbashead ini udah rekomendasi sekali sih untuk si TWS ini. Sound staging dan clarity-nya untuk kedua TWS ini, ini udah sangat oke. Tapi untuk tribalnya, ini agak sedikit menonjol si Lenovo GM2 Pro ini. Tapi untuk power audionya, si TWS Echol ini, ini agak sedikit nge-up untuk si power audionya. Ya, dan lagi-lagi itu penilaian subjektif dari saya pribadi. Bagus di saya, belum tentu enak di kalian. Jadi untuk suara, saya pilih keduanya ini udah oke. Untuk ketahanan baterai, memang si Lenovo G2 Pro ini, ini agak sedikit bertahan lama. Terus dari data teknisnya juga, si Lenovo ini emang agak sedikit naik dari si Echol ini. Jadi ini kapasitasnya agak lebih gede. Untuk ketahanan baterai, mungkin si Echol H03 ini agak sedikit boros karena ya mungkin power-nya yang agak tinggi. Bukan agak tinggi ya, power-nya yang agak gede. Jadi si baterai itu agak cepat terkuras di TWS Echol H03 ini. Tapi terkuras di sini dalam batas wajar, bukan artian terkuras abis gitu ya. Barnya cukup awet juga si TWS Echol ini. Tapi kan di sini kita lagi komparasi. Jadi untuk baterainya, awetan si Lenovo. Masuk ke mikrofonnya, untuk mikrofonnya saya lebih prepare ke si Lenovo GM2 Pro ini. Suara teleponnya itu sangat jernih sekali. Suara natural, tidak terkena kompresi audio yang membuat suara jadi gak karuan. Oke, ini fitur yang gak boleh ditinggalkan. Dan wajib kita bahas yaitu kita masuk ke mode latensi atau mode delay. Ya, TWS Gaming itu latensi atau delay wajib kita bahas. TWS ini udah ada mode gamingnya. Ya, masing-masing produk selalu mengklaim kalau TWS-nya itu udah low latency. Tapi untuk main game, saya lebih proper ke si Lenovo GM2 Pro ini. Saya pakai game, delay sangat minim dibanding dengan SQL H03 ini. Padahal kedua TWS ini udah mempunyai versi Bluetooth sama yaitu versi 5.3. Jadi untuk kerendahan latensi atau delay, memang si Lenovo ini atau si Lenovo GM2 Pro ini bisa jadi pemenangnya guys. Jadi di Lenovo ini, minim delay. Minim bukan berarti gak ada ya. Kalau pengen bener-bener gak ada latensinya atau delay-nya, ya kalian pilih headset berkabel guys. Kita masuk ke pembahasan terakhir. Untuk harga, ya tentunya menang si TWS Lenovo GM2 Pro ini. Ini hampir beda sekitar 30-50 ribuan dengan si SQL H03 ini. Murah si Lenovo GM2 Pro ini. Tapi balik lagi keperluan dan kesukaan kalian. Pilih yang audionya sangat oke, tapi murah. Atau audionya lumayan, tapi desainnya sangat keren. Silahkan putuskan sendiri. Jadi overall dari kedua CWS ini, saya suka guys. Bener-bener saya suka. Mantep gaming banget guys. Oke, see you next video. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Daaah.